Halo Halo teman-teman super user di video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Open SID di Ubuntu 2004 sebelum kita ke tahap instalasi kita cari dulu informasi tentang Open SID nah ini ada Open SID di GitHub apa itu Open SID Open SID adalah sistem informasi desa yang dibuat terbuka makanya namanya Open SID ada Open dia dia dibuat terbuka supaya bisa dikembangkan secara bersama-sama khususnya oleh komunitas peduli peduli SID nah SID ini dirancang agar dapat membantu pemerintah desa misalnya kantor desa bisa menjadi lebih efisien dan efektif pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel layanan publik lebih baik dan warga desa bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi desa ini ada link demo ada forum kemudian bagi yang ingin mengembangkan Open SID secara bersama-sama ini ada link informasinya untuk menjadi kontributor di Open SID terbuka juga untuk eh donasi dan untuk sponsorship ini adalah kontributor-kontributor yang turut serta dalam pengembangan Open SID-nya di sini sudah tersedia VPS Ubuntu ini saya buatnya di filter bagi yang ingin mencoba memakai VPS di filter silahkan daftar menggunakan link yang ada di deskripsi video untuk mendapatkan free kredit atau gratis saldo 100 dolar kita install dulu apache-nya di sini menggunakan apache sebagai webserver-nya oke kemudian kita buat virtual host dulu di tutorial ini pakai host desaindah.id di sini saya akan menggunakan subdomain desa.musaamin.web.id ini saya kopas dulu untuk edit oke kemudian saya ubah diubah oke karena ini pakai subdomain aliasnya tidak usah kemudian ini www tidak pakai oke 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 selanjutnya ini konfigurasinya kita masuk ke folder sets available apache membuat file desa.namadomainnya kemudian paste konfigurasi sebelumnya jadi domain yang akan digunakan kita akan buat folder root ini tempat menyimpan filenya dan ini untuk lognya save save kemudian diaktifkan konfigurasinya aktifkan juga modul rewrite biasanya dibutuhkan kemudian restart apache-nya oke oke sekarang buat directory oh salah ls ok mkadir ls 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 hai 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 oke konfigurasi virtual hostnya sudah beres sekarang sebelum install php kita install dulu SSL agar lebih secure dan nanti aksesnya pakai HTTPS leninsal upload dulu hai hai selamat menikmati setelah itu kita buat link untuk startbotnya oke lalu kita request SSL untuk subdomainnya masukkan alamat email ini yes no sebelum instalasi startbot ini pastikan akses http nya tadi virtual host nya sudah normal oke ini sudah berhasil terinstall kita coba lagi tadi ini masih not secure kita refresh oke SSL nya sudah terpasang kita lanjutkan ke install php oke oke setelah php terinstall coba kita restart dulu pacc nya lalu kita buat file info untuk menguji apakah php nya sudah berfungsi oke oke tadi buat file nya namanya info.php baik ini sudah bisa jalan php nya di ubuntu 20.04 pakenya php 7.4 ini sudah aman sekarang kita install database database pakainya mariadb setelah mariadb terinstall kita jalankan mysql secure installation enter ini set password untuk root yes masukkan password itu password untuk root nya kemudian hapus anonymous user ini jawab yes sampai selesai oke sekarang kita login ke database nya sekarang membuat user dan database untuk open.sid bikin database namanya desa kemudian bikin user desa add localhost ini password nya lalu berikan hak akses nya nama database yang tadi desa kemudian ke nama user lalu plus free village lalu exit persiapan untuk web server sudah selesai sekarang kita download open.sid nya di github di halaman release coba kita lihat di release disini oke ini ada format zip ada juga tar gz silahkan pilih yang mana disini coba pakai tar gz download kemudian download ini tersimpan dengan nama file v21 nomor versinya kemudian kita extract oke tadi kita ada buat file info dan test itu kita hapus saja info dan test sekarang kita copy isi dari folder tadi yang hasil extract oke open.sid kemudian ke document.rote ditambahkan v untuk melihat proses file yang di copy oke sudah kemudian kita ubah ownership nya menjadi web server oke lalu kita coba import data awal ke database minus user user nya tadi adalah desa kemudian pakai password nama database nya adalah desa itu akan diisi dengan file dari var www desa desa ini contoh data awal kemudian enter ini masukkan password database nya memproses import database oke sudah selesai sekarang kita konfigurasi dulu koneksi database terse Oke ada yang terlewat Ini tadi setelah copy Harus ada copy directory Kita masuk dulu Kemudian kita copy Direkturnya Desa Contoh Ke folder desa Kita lihat Isinya Kita ubah lagi Oke Lalu kita Konfigurasi Desa Config database Oke Hostname localhost Username tadinya desa Passwordnya rahasia Tadi nama database nya Diberi nama desa Lalu save Sekarang kita Akses Sudah selesai Instalasi Open SID Ini adalah versi yang Terbaru Saat video ini dirilis Itu versi Tadi berapa ya 2.1 Ya versi 2.1.0.2 Nah seperti itu Jadi Cara installnya Kalau yang sudah sering Instalasi aplikasi PHP Sama seperti biasa Instal web server dulu Ini pakai domain Konfigurasi virtual host nya Lalu Instal PHP Database Database Nah ini Instalasinya Manual Tadi Ini kita copy dulu Hasil ekstrak nya Setelah itu Database nya kita import Nah ini di copy dulu Yang ini tadi Ada folder desa contoh Kita copy Menjadi folder baru Dengan nama desa Lalu Kita import Database Contoh Untuk data awal Lalu kita konfigurasi Koneksi Aplikasinya Ke database Setelah itu Selesai Untuk Informasi Lebih lanjut Silahkan baca Di Open S.I.D Di saat ini Ada Bagian Podoman penggunaan Di Wiki nya Ini ada Wiki nya Ini ada Cara install Database Halaman administrasi Info desa Dan lain-lain Banyak ini Oke Sekian Video tutorial Kali ini Selamat Mencoba